Kamu sekarang ibu minta bicara Tidak pakai alat, kamu bicara Adi Kamu bicara Kamu bicara Minta kamu bicara Minta kamu bicara Saya mau berbicara dengan ibu sebelumnya Ibu, teman-teman saya harap sudah mengetahui tentang CRPD Bahasanya anak muli itu Harus tidak memang menggunakan alat bagi dengar Tapi tidak untuk dipaksa untuk berbicara Tadi saya sangat kaget ketika ibu memberikan pernyataan Tidak mesti dia bisu Sebetulnya tidak mesti bisu Jadi karena itu kenapa ibu paksa kalian untuk bicara Ibu paksa memang Supaya kita bisa Maksimal Memaksimalkan Pemberian Tuhan Kepada kita Mulut Mata Telinga Jadi ibu tidak melarang menggunakan bahasa isyarat Tapi Kalau kamu bisa bicara Maka itu akan lebih baik lagi Jadi kemampuan bicara anak muli itu bermacam-macam Jadi ada yang memang dia tulis dari sejak kecil Ada yang memang dia tidak tulis dari sejak kecil seperti Mbak Angki Dan kemampuan bahasa isyaratnya juga beragam-beragam Ada yang bisa bahasa isyarat Ada yang tidak bisa berbahasa isyarat Jadi itu yang harus dihargai Plus Bahasa isyarat itu bisa Apa namanya Memberikan Pemahaman juga pada orang tuli Kalau anda kata orang tuli Contohnya Contohnya ada jurubahasa isyarat nih Orang tuli bisa melihat jurubahasa isyarat dengan jelas Ketika situasi acara seperti ini Itu adalah sebuah akses juga untuk kami Jadi hanya ingin Aku setuju itu Aku sangat setuju itu Tapi Tapi Stephen Ibu sangat setuju sekali Tapi Saya berharap Kita harus mencoba Setuju? Kita harus mencoba Setuju? Oh kamu bisa ngomong Kamu juga bisa ngomong Serius? Diaduk kayanya ya Hahaha Hahaha Kalau luar beli gimana ya Ini demi kemajuan bangsa Indonesia Tisu kebangkitan Perkayu ini Dihentikan Sub indo by broth3rmax